Mudah-mudahan saya bisa menjadi manusia refik lagi dan semua orang mengerti apa yang saya mengesahkan dan mengerti dan memaafkan saya atas segala yang saya perbuat Halo semuanya, selamat datang di Pedas Manis Channel yang akan mengabarkan kabar terbaru terhangat seputar dunia selebritis tanah air, spesial lainnya untuk kamu Halo bunda, dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun bunda menyaksikan video ini ya Apa kabar bunda? Sudah siap untuk menonton video berita artis terbaru dari channel kami? Let's go! Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, share, like, dan klik tombol loncengnya ya Seperti sebuah pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, rupanya seperti itulah nasib yang kini sedang dialami Inara Rusli Usai dirinya membongkar dukungan perselingkuhan suaminya Di sisi lain, suami Inara yaitu Virgon baru-baru ini membuat pernyataan Ia mengaku salah dan meminta maaf atas tindakan yang telah diperbuatnya Sayangnya, usai permintaan maaf itu, kini Virgon malah menggugat cerai sang istri Inara Rusli Kabar kekuatan perceraian ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum Virgon yaitu Sandi Arifin Sandi Arifin juga mengungkapkan bahwa kliknya tidak hanya perceraian Namun juga mempersoalkan tentang pencemaran nama baik Melangsir dari video yang diunggah oleh Virgon, dirinya mengatakan tidak akan mengeluarkan satu katapun yang tidak baik untuk siapapun Hal tersebut nampaknya sebuah sindiran untuk Inara yang telah membongkar skandar persingkuhannya Dan saya tidak akan mengeluarkan satu katapun yang tidak baik untuk siapapun Karena saya tidak mau di masa depan anak-anak saya sampai melihat Atau membaca bagaimana saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang Tuh, baca itu tertempat tangga ya bun Udah ini, udah itu, eh tambah ini itu Yang sabar ya mbak Inara Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Bye bye